Seberapa penting sebenarnya kalau Anda melihat integrasi keuangan yang sedang dilakukan untuk menangkal pelemahan ekonomi ke depannya? Terima kasih Mbak Maria. Kita baru saja mengikuti publikasi World Economic Outlook IMF yang terakhir. Memang ekonomi global melambat dan perlambatan itu terutama terjadi di negara maju Amerika Serikat dan Eropa. Tapi kalau kita bicara tentang ASEAN dan Indonesia di dalamnya, kita melihat bahwa kawasan ini adalah kawasan yang dinamis dan berdaya tahan pertumbuhannya Mbak Maria. Jadi IMF juga memprediksi pertumbuhan ASEAN masih di sekitar 5%. Ini jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan global yang 3,3% tadi dan juga lebih tinggi dari pertumbuhan negara-negara emerging dan developing ekonomi di 4,4%. Jadi ini tidak terlepas dari upaya kita di ASEAN untuk melakukan langkah-langkah reformasi struktural sejak krisis Asia 97-98 tadi. Bagaimana dengan peran integrasi ekonomi di ASEAN terhadap pertumbuhan kawasan? Kita melihat bahwa upaya untuk integrasi ekonomi dan keuangan di kawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan aliran investasi, aliran barang, perdagangan, dan tenaga kerja. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business.